suatu ketika teman saya cerita tentang sebuah peristiwa sederhana yang mungkin Anda juga pernah alami ia order GoFood bayar online dan menunggu kiriman datang setelah datang ia memberi tips ke tukang GoFood sekitar 20-25 ribuan responsi tukang GoFood biasanya bertanya loh kan sudah dibayar pak iya nggak papa ini buat kamu jawab teman saya reaksi selanjutnya yang disukai oleh teman saya tukang GoFood biasanya akan berseri-seri dan berterima kasih berulang-ulang yang menarik perasaan bahagia ini ternyata bukan hanya dialami oleh si tukang GoFood itu tapi dialami juga oleh teman saya si pemberi tips maka kegiatan itu yaitu memberi tips terus-menerus ia ulangi dan menjadi kebiasaan teman saya pernahkah Anda merasa senang waktu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan ingin mengulanginya lagi itu terjadi karena perbuatan baik itu memang bersifat adiktif dan menimbulkan ketergantungan menarik untuk menyelidiki apa yang mendasari perbuatan baik seseorang menurut saya pada dasarnya bisa dibagi tiga pertama orang berbuat baik karena ikut-ikutan atau ketularan misalnya kalau ada orang di depannya memberi uang pada Pak Ogah di persimpangan maka dia ikutan memberi atau kalau ada temannya ikut donor darah dia ingin ikutan juga biar enggak dianggap ketinggalan yang kedua adalah kita menaruh perasaan pada sesuatu atau seseorang yang menyebabkan kita tidak nyaman dan ingin menghilangkan ketidak nyamanan itu dengan menolong orang yang kita lihat itu feeling sorry ini biasa disebut simpati yang ketiga mengapa orang berbuat baik adalah karena ia benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga ia ingin membantu ini disebut empati simpati dan empati memang mirip tapi sebenarnya berbeda simpati itu berpusat pada pembebasan diri dari rasa ketidak nyamanan karena munculnya perasaan kasihan sementara empati berpusat pada kebutuhan orang lain simpati fokus pada diri sendiri empati fokus pada orang lain nah ini kita bukan bicara soal salah atau benar sih nggak papa juga berbuat baik karena ketularan atau karena simpati tapi yang efeknya akan adiktif itu hanya yang didasari oleh empati pernahkah anda melihat film superhero dan berpikir Wow andai saja saya punya kekuatan super sang tokoh itu seandainya iya apa kekuatan yang anda mau dan untuk apa saya terdorong untuk membuat survei dari hasil survei saya 98 persen orang ternyata ingin punya kekuatan super yang bentuknya bisa macam-macam namun yang menarik ternyata 98 persen orang itu ingin menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang lain jadi saya bisa simpulkan bahwa hampir semua orang yang saya survei itu punya keinginan untuk berbuat baik bagi orang lain apa sih yang menyebabkan perbuatan baik itu adiktif pertama karena rewardnya psikologis ini efeknya tahan lebih lama dari reward fisik bahkan bisa abadi kedua tubuh kita ini memang dirancang untuk melakukan perbuatan baik kebaikan itu akan memunculkan oksitosin yang memicu happiness dan kalau orang happy dia akan cenderung berbuat baik lagi nah siklus ini berputar terus sehingga perbuatan baik menjadi sebuah kebutuhan ketiga saya percaya pada dasarnya tiap orang itu baik dan mencari cara untuk berbuat baik setiap orang ingin menjadi superhero bagi orang lain maka sekali dia berhasil melakukannya ia akan berusaha melakukannya lagi nah sebagai catatan perbuatan baik ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kekayaan seseorang loh ya di samping adiktif riset menyatakan juga bahwa kebaikan punya efek terapetik atau efek penyembuhan jadi kalau anda lagi stres tekanan berat paksa diri anda untuk menolong orang lain ini akan mengalihkan fokus anda dari diri sendiri ke orang lain kemudian kita akan happy otak akan clear dan problem solving yang masalah kita akan ditemukan mau coba Terima kasih